Kayaknya kerja di Hongkong tuh kayak gini guys Ini satu meter Satu meter tempat nyuci Kecil kan Satu meter setengah WC Satu meter setengah dapur Kamar Kakek Yang ono kamar nenek Ini ruang tamu dah Tempat meja makan Kursi Sopah itu gosokan Rumah sak ciprit Kalau di Indonesia ini rumah itu Kayak Kayak bedingan lah Jadi kerjaan aku itu guys Uplek-kuplek Di rumah yang kecil ini Dengan gaji Rp6.000 Ditambah lemburan Rp1.500 Eh enggak deh Rp5.500 tambah lemburan Rp1.500 Rp5.000, Rp6.000, Rp7.000 Jadi gaji aku Rp14.000.000 Rp14.000.000 guys Rp14.000.000 itu bersih Rp14.000.000 itu bersih Stap Ya kan Santai Jadi Hap itu paling Ini kalau pagi cuci gelas Tuh gelasnya disana tuh Cucinya disana tuh Dapur Serem masuk ke dapur Siapin buat sekolah kakek Sekolah Beras beres Buat sarapan Santai Ya kan Limat guys Limat kali Keuntungannya Kalau kerja di Hongkong itu Yang pertama rumahnya kecil Yang kedua Liburnya banyak Nah Hari Minggu libur Tanggal Merah libur Tuh Tuh guys Tak zoom guys Nah Ntar dulu tak zoom ya Kasih tau Nih tanggal ababelas tuh Tanggal Merah kita tuh Udah lingkarin sama nenek ku Itu bonusan Rp400.000 Nggak libur tuh Tanggal ababelas kan Terus Kalau di Hongkong itu Kalau kita non Belum pernah kerja di Hongkong Potongannya Cuman 6 bulan Setengah gaji Itu paling besar Ya kan 6 bulan Nextnya Kedepan Nggak usah ada potongan lagi Mau pilih agent juga boleh Mau pindah majikan juga boleh Jangan saja jadi OS Jadi kaburan Ya kan Kalau kita pilih Satu kontrak Kita bisa pilih majikan Kita bisa pindah agent Kita bisa nawar gaji Seperti saya Tapi dengan modal bisa Bahasa lancar Kerja bisa Seperti itu guys Jadi kita bisa nawar gaji Seperti yang aku rasakan sekarang guys Kan gajiku bisa 5.500 Ya kan 5.500 Ditambah sama Lemburan 1.500 Jadi 6.000 7.000 7.014 juta Guys Sembulan Kayak gitu Tapi harus menguasai Jurus petir dulu Oh disini tuh Nekmat guys Pokoknya Pilih lah Hongkong Negara yang terbaik Ya kan Hukumnya baik Orangnya baik Kalau kita baik Gitu Orang sini tuh Sukanya dipuji guys Karena aku udah pinter Bahasa Dan menguasai Kerjaan Jadinya Ya udah Tak sanjung-sanjung aja Ya kan Jadi Aku suka ke aku guys So Aku udah lama banget Nggak nge-vlog Terus Ada laporan dari Youtube Katanya Youtube Aku mau ditutup Semakan ini Aku nge-vlog lagi guys Ya pelan-pelan lah Kita perbaruin lagi Oke Terima kasih Bye-bye Sampai jumpa